Halo guys, ketemu lagi dengan Luluk Manafero. Kali ini gue bakal kasih kalian tutorial bagaimana caranya kirim messenger ke seluruh teman kalian di Facebook atau kirim broadcast ke teman kalian di Facebook dengan cara seperti berikut. Check this out! Ya langsung saja, jadi yang harus kalian butuhkan itu aplikasi yang namanya Text Repeater. Aplikasinya itu berada di Play Store. Kalian bisa langsung download aja di Play Store. Jadi sekarang kita masuk Play Store. Lalu kita ketikan Text Repeater. Pilih Text Repeater-nya yang bentuk kayak bubble chat itu tuh. Yang ini, yang warah hijau. Nah, kalau misalkan kalian belum install, install dulu. Itu tuh kurang lebih 3 MB. Aplikasinya kecil banget kok. Jadi nggak akan nguras inventory memory kalian. Nah, ini tuh yang di atas. Type your text here itu untuk isi pesan kalian. Di sini gue mau isi link channel YouTube gue. Jadi langsung aja buka YouTube. Lalu pilih video mana yang kalian mau kirim. Bagikan, salin link. Lalu kembali lagi ke aplikasi Text Repeater-nya. Lalu kita pastikan di sini. Lalu setelah dipaste. Misalkan kalian mau kasih tambahan pesan. Di atasnya atau dimananya, di bawahnya. Bebas. Gimana kalian? Di sini gue mau kasih tambahan pesan. Ada-ada aja warga Facebook. Kasih emot ketawa. Lalu selanjutnya. How many times to repeat text. Itu untuk kalian menentukan berapa kalimat. Atau berapa pesan yang mau kalian kirim ke satu kontak. Ya, jadi kalau misalkan kalian pilih satu. Ya, cuma satu kali kirim. Kalau misalkan seratus, seratus kali kirim ke satu kontak. Jadi kita isi aja satu. Setelah itu, lalu ketika, bukan ketika, pencet repeat text. Lalu kita pencet, pilih send. Lalu di sini kalian pilih messenger tentunya. Kan kita tujuannya di messenger Facebook. Nah, di sebelah kanannya itu ada tampilan pilih kayak kirim. Kalian tinggal klik aja kirim. Sebisa mungkin jangan langsung klik kirim, 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 kirim. Soalnya nanti takutnya jadi spam. Nanti pesan kalian gak kekirim. Jadi alangkah baiknya, klik satu-satu. Sampai ada bacaan terkirim. Dengan cara ini lebih worth it daripada kalian harus copy paste, kirim ke kontak kalian satu-satu. Itu lebih, apa ya? Namanya lebih sulit dan lebih ribet gitu kan. Kalau dengan cara ini, kalian cuma klik kirim, 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 kirim doang. Dan pesan udah kekirim gitu kan. Jadi gak capek. Tapi sebisa mungkin saran saya kliknya pelan-pelan aja satu-satu gitu kan. Sampai ada bacaan terkirim. Baru kalian kirim. Saya sengaja bikin tutorial ini karena banyak orang yang belum tau cara ini. Karena cara ini lebih worth it. Dan kalau gak salah ada juga di komputer itu kayak extension gitu buat kirim broadcast ke semua kontak. Tapi disini gue bikin tutorialnya untuk Android. Disini gue gak akan kirim semuanya ya. Disini gue hanya mencotohkan. Pelan-pelan aja. Nggak usah cepet-cepet. Nah, setelah kirim ini, mari kita cek ke messengernya langsung. Tinggal klik tanda panah yang ke kiri. Setelah ini. Nah. Tuh, terkirim kan? Jadi kalian gak usah harus copy paste ke satu kontak, satu kontak, satu kontak. Lebih ribet dan lebih capek. Dengan cara ini kalian cuma klik satu klik kali doang. Kalian udah bisa kirim pesan kalian yang sebelumnya udah diatur dulu. Gimana guys? Gampang kan? Emang cara ini lebih worth it dibandingkan copy paste. Semoga bermanfaat. Tutorial ini jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jangan lupa juga kasih tau teman-teman kalian untuk nonton tutorial ini. Untuk yang belum pada tau. Jadi, see you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.